Selamat datang, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas case atau casing dengan model baru untuk device Xiaomi, lebih tepatnya Xiaomi Redmi Note 8. Terima kasih telah menonton! Seperti gadget, tutorial, dan aksesoris berlengkapnya. Dan untuk informasi semua link pembelian casing yang ada di video kali ini, bisa kalian temukan di deskripsi video beserta harga yang tercantum. Oke, kita lanjut saja ke video utama pembahasan casing terbaru untuk device Xiaomi Redmi Note 8. Dan casing di video kali ini juga tersedia untuk device Xiaomi lain seperti Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, dan Redmi Note 9 Pro. Oke, dan inilah casing untuk device Redmi Note 8. Dan yang ini untuk device Redmi Note 8 Pro. Dan berikutnya untuk Redmi Note 9. Dan yang terakhir untuk device Redmi Note 9 Pro. Dan kita akan membahas casing yang untuk device Redmi Note 8. Kita pasang ke Xiaomi Redmi Note 8. Casing Redmi Note 8 kali ini memiliki desain yang hampir mirip dengan casing dari Nielkin, yaitu Camcel Protector, dengan tambahan desain atau keunggulan di bagian protektor kamera. Namun material atau bahan yang dipakai di casing Redmi Note 8 kali ini sedikit berbeda, yaitu menggunakan bahan material karet yang cukup premium dan cukup lentur. Dengan bagian protektor kamera menggunakan bahan plastik yang cukup keras. Dengan desain bagian bodi belakang yang cukup keras, menjadikan saat dipegang tidak licin dan tidak mudah terlepas. Untuk bagian presisi lubang, dari lubang jack audio, lubang mic, lubang charger, dan lubang speaker dapat dipastikan semuanya aman dan presisi. Untuk lubang bagian atas, dari lubang infrared, dan lubang mic bagian atas semuanya aman dan tanpa ada kendala. Dan untuk kenyamanan tombol cukup enak, nyaman dan tanpa ada kendala yang mengganggu saat menggunakan tombol power, tombol volume, dan tombol volume atas. Kita lanjut ke bagian keamanan layar saat menggunakan casing terbaru model kamera slider atau kamera protektor. Untuk keamanan layar dapat saya pastikan ketinggian casing lebih tinggi dari posisi ketinggian layar. Meski saya menggunakan antigores atau tempered glass yang cukup tebal, tetap ketinggian casing lebih sedikit lebih tinggi dibanding ketinggian layar. Dan untuk keamanan kamera tidak perlu didagukan lagi karena pasti aman, dengan adanya sistem protektor kamera dengan sistem slider. Dan keunggulan casing ini dengan casing premium dari Nielkin, dengan desain utama model slider kamera protektor. Yang pertama, lebih murah. Yang kedua, lebih fleksibel dan lentur. Dan yang ketiga, tidak mudah pecah saat terjatuh karena bahan yang digunakan terbuat dari bahan karet. Namun, nilai minus yang ada di casing kali ini yaitu terdapat di bagian protektor kamera, yang ada kemungkinan bisa terlepas saat kita tidak menggunakan secara hati-hati. Oke, mungkin sekian video pembahasan casing terbaru atau casing model baru untuk devis Xiaomi Redmi Note 8. Dan jangan lupa, casing ini juga tersedia untuk tipe-tipe lain seperti Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, dan Redmi Note 9 Pro. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, dan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.